Ada beberapa teman saya yang saya melihat kondisi mereka itu sangat memprihatinkan mengapa? Karena mereka menjaminkan nama mereka kepada pihak-pihak yang terkait. Contoh, mereka menjaminkan dan memberikan kartu kredit mereka untuk dipakai temannya atau saudaranya dalam membelanjakan barang-barang tertentu. Bahkan ada yang sampai menjaminkan sertifikat rumahnya atau BPKB mobilnya untuk menolong saudaranya atau teman-temannya. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika mereka sudah menjaminkan dan menandatangani kesepakatan tersebut di saat saudaranya atau temannya tidak memenuhi tanggung jawabnya, dirinya lah yang harus menghadapi resiko dan bertanggung jawab belunasi semua pemakaian keuangan yang dipinjam tersebut. Amsal berkata, jangan kita menjadi penanggung sesama kita. Kalaupun saudara atau anda semua terbeban ingin membantu orang-orang yang menurut anda wajib anda bantu, pikirkan baik-baik. Karena ketika anda berani untuk menjadi penjamin bagi sesamamu, anda yang harus menanggung resikonya. Dan itu tidak mudah saudara, segala penyesalan itu adanya selalu di akhir. Jadi untuk bapak ibu saudara-saudara semua yang mau menolong orang lain, coba pikirkan baik-baik akibatnya. Jangan gegah bah apalagi memakai nama anda sebagai penjamin karena resikonya anda harus tanggung sendiri.